Pada tahun 1609, Johannes Kepler mempublikasikan Astronomia Nova, sebuah buku yang berisi 10 tahun usahanya untuk memahami orbit dari planet Mars. Ia menggunakan ilmu seni pengamatan astronomi dari mentor dan majikanya yang bernama Tycho Brahe, yang terkenal dalam menghasilkan data akurat dalam jumlah yang besar, dan ia harus mencari penjelasan terbaik untuk gerakan dari sebuah planet Mars. Ada tiga model dari sistem tetas surya pada saat itu, namun tidak ada satupun yang benar mengenai planet Mars. Pertama, sistem Ptolemaeus, menempatkan bumi di pusat dengan matahari dan planet mengorbitnya dalam lingkaran sempurna. Ada juga model heliocentris Copernicus, yang menempatkan bumi di antara planet-planet berputar mengelilingi matahari. Dan akhirnya, Tycho memiliki sistem sendiri untuk mengusulkan dengan mengombinasikan aspek dari keduanya. Ia meletakkan bumi di pusat dengan matahari dan bulan yang mengelilingi bumi, tetapi membiarkan planet lain mengelilingi matahari. Tetapi sistem memiliki sistem yang mengelilingi matahari karena lingkaran arti terima sebagai bentuk yang paling menilai. Copernicus, Lycobra, Galilio semuanya percaya bahwa planet harus menempuhi lingkasan lingkaran. Namun data menunjukkan, orbit lain tidaklah demikian. Sebagai daripunnya, capter menurunkan bentuk lain. Kalau bentuk ellipse, tancaw lebih baik. Ellipse adalah semangat lingkaran dikit, dan ia memiliki beberapa supaya. Kamu dapat menarik senar longgar, yang kedua ujungnya ditancapkan pada kertas, dan menggunakan pensil untuk menarik senar saat bergerak sepanjang perimeter. Hasilnya adalah ellipse. Panjang senar tidak pernah berubah, yang berarti bahwa jumlah jarak antara setiap titik akhir atau fokus, dan setiap titik pada ellipse adalah konstan. Dalam Astronomia Nova, Kepler menyatakan bahwa Mars mengelilingi matahari dengan lintasan ellipse, di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya. Ia memperluas hukum pertama ini untuk semua planet, dan menunjukkan bahwa bentuk ini sesuai dengan pengamatan yang ada. Semakin jauh dua titik fokus itu berpisah, maka semakin panjang dan pipih bentuk ellipse itu. Dan parameter skinis ini disebut eksentrisitas. Komet dapat memiliki orbit yang sangat eksentris, datang cukup dekat dari matahari sebelum kembali ke luar tata surya. Di sisi lain, dalam sebuah lingkaran sempurna, dua fokus akan merimpit satu sama lain tepat di pusat. Orbit planet-planet di tata surya kita tidak begitu eksentris. Orbitnya benar-benar sangat mendekati lingkaran. Sebagai alasan, mengapa orbit bulat sempurna tampak seperti hal yang wajar. Tidak mudah untuk meninggalkan ide sentral semacam itu. Tapi, dengan hukum pertama gerakan planet, Kepler menolak orbit lingkaran dan menunjukkan bahwa orbit ellipse dapat menjelaskan dengan lebih baik dalam pengamatan planet Mars. Sama untuk semua planet, dikatakan bahwa orbit sebuah planet mengorbit secara ellipse dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Terima kasih telah menonton. Semoga ada manfaatnya. Itmam pamit undudri. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.